Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel Guru Biografi Kali ini kita akan coba memberikan materi tentang interaksi wilayah Tapi khusus tentang titik-tik Kenapa titik-tik? Karena ini ada hitungannya Ini biasanya adik-adik, siswa-siswi masih banyak yang agak kesulitan Bagaimana menghitung lokasi titik henti Sebetulnya tidak terlalu susah Hanya yang penting kamu tahu konsepnya Apa sih yang dimaksud dengan titik henti atau breaking point? Ini bahasa Inggrisnya kan breaking point Breaking point Jadi teori titik-henti ini menyatakan bahwa Ini teori wilayah Menyatakan bahwa jarak yang lebih kecil ukurannya itu berbanding lurus Dengan jarak antara kedua pusat pandangan Atau berbanding kebalik dengan Satu ditambah akar kuadrat jumlah penduduk dari wilayah yang Penduduknya lebih besar dibagi dengan jumlah penduduk kota yang lebih sedikit Rumit ya kalau definisinya Intinya gini aja Teori titik-henti ini Teori yang menyatakan Di mana lokasi terbaik Lokasi terbaik untuk Menentukan Pembangunan atau kegiatan sebuah pusat pelayanan Dengan patokan dasarnya adalah jarak Dan populasi Jadi ada dua faktor Jarak Di antara dua Wilayah Kemudian populasinya berapa Nah ini konsep yang Utamanya Jarak dan populasi Ya dimana lokasinya Dimana sih Kan namanya geografi pasti bicara lokasi Kemudian Bagaimana cara menghitungnya Nah ini ada rumusnya Ini saya sudah Saya hapus ya Oke Rumusnya apa Rumusnya itu adalah D Distance Distance kota A B atau kota 1-2 Sama Sama dengan Distance jarak titik-henti Jarak ya Distance kota A dan B Dibagi Satu Ditambah akar Penduduk kota yang paling besar Biasanya di atas Dibagi penduduk Kota yang paling kecil di bawah Nah ini ya Jadi D ini adalah jarak lokasi titik-henti Ya ini itu Distance jarak titik-henti Ya ini Dimana gitu Sama dengan jarak Kota A dan B Kemudian D, D, A, B Kota A dan B Dibagi satu Ini konstanta Tambah akar Penduduk kota B Dibagi penduduk kota A Nah cara paling mudah Nanti tinggal baginya Penduduk kota yang paling besar aja Di atas Contohnya dimana sih Cara untuk Perhitungannya Kita akan Coba langsung praktek ya Bagi Baik Nah misalkan nih Misalkan diketahui kan Di soal itu ya Diketahui jumlah Penduduk Wilayah A Itu adalah Misalkan Kita ambil Yang Paling Mudah aja Biar baginya gitu kan Misalkan Sembilan Puluh ribu jiwa Itu kan Kemudian diketahui Penduduk kota B Itu Ternyata Sepuluh Ribu jiwa Ini populasi ya Populasi A Dan B Contohnya Penduduk Kemudian Yang kedua Diketahui jaraknya Ternyata jarak Jarak kota A Dan B Setelah diukur Itu Jaraknya Ternyata Sembilan Jangan sembilan Sepuluh 40 40 Kilometer 40 Kilometer Sudah kan ada Ini jumlah Penduduknya Ini ada Jaraknya Ditanya Dimana titik Hentinya Kan biasanya gitu Di soalnya Dimana Lokasi titik Hentinya Tinggal Aplikasikan aja Rumus ini Kedalam Ini Sama ini Jadi D AB Titik henti Kota A Dan B Sama dengan Berapa Tinggal Masukkan Jarak kota A Dan B Disini diketahui 40 Kilometer 40 Kilometer Dibagi Satu Ditambah Akar Ingat Disini kan PB Per A Nah cari Penduduk yang paling besar Di kota mana Kota A dulu kan Atasnya A Berarti PA Per PB Gitu aja 9 10 Ribu Kan gitu Kemudian dibagi B Penduduk kota B Di bawah 10 Dibuat Tidak tinggal Di hitung Ini tinggal Coret-coret Pake sistematika Ini coret Coret kan 9 bagi 9 bagi 1 9 1 tambah Akar 9 Di atasnya kan 40 Tetap ya 40 jaraknya Sama dengan 40 Dibagi 1 Tama akar 9 Berapa 3 kan 3 4 Tinggal 40 Dibagi 4 Berapa Sama dengan 40 bagi 4 Ini ya 40 bagi 4 4 4 141 Teman 0 Berarti 10 Nah jawabannya 10 km Dari mana Dari mana Karena ini yang PA Ya A nya di atas Ya kan Ini kan Ini kan Kota A Makan Cari dari kota Yang paling Kecil Jadi Ini misalkan Ini ya Kan ada gini Ini kota A Ini kota A Kota B Kota B kan 10 km Dari Ini kan jaraknya 90 Ya 90 Berarti 10 km Dari kota B Misalkan titiknya Di sini D 10 KM Di sini Ya Di sini kan 80 Gitu kan Ya 80 Nah gitu Jadi caranya Dari kota Karena A Per B Maka dari kota B Gitu ya Kalau B per A Berarti dari kota A Udah Jadi ini Contohnya gitu Ini breaking pointnya Di sini Di titik 10 km Ya ke kota B Dari kota B Ya Ini Ini populasinya Paling sedikit kan Diharapkan nanti bisa Bertumbuh gitu Ini kan udah banyak Populasinya Nah jadi ini tuh Cara menghitung Titik-henti Ya gampang kan Tinggal masukin aja Asal jangan kebalik Kemudian Ini ingat Yang untuk Mempermudah hitungan Yang atas adalah Kota yang paling Banyak populasinya Yang bawah Yang paling sedikit Nanti ngambil dari kota Yang paling sedikit Ya jaraknya Gampang kan Nah itulah Cara menghitung Lokasi titik-tik Ya di geografi Ya silahkan Untuk berlatih Ya banyak berlatih Atau coba buat Soal sendiri Nanti kasih temen gitu ya Kita bahas saling Koneksi Terima kasih Sekian dulu pembahasannya Jangan lupa subscribe Ya kemudian share Ke teman-teman lain Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah-mudahan bermanfaat